What's up basketball fans, welcome back to Time Out Balik banget gue Ruki Padilla, hari ini gue yang mau mulai trend baru di Indonesia Jadi tuh gue pengen banget berbagi informasi dengan kalian semua tentang Jagoan-jagoan basket SMA Angkatan 2020 tuh akan kuliah mana sih, akan membela kampus mana Itu gue pengen banget berbagi informasinya Karena kita tau kalau di Amerika itu hype banget pokoknya Kita tuh pengen tau banget top high school players di Amerika tuh akan membela kampus mana di season mendatang Misalkan kayak Jalen Green gitu, kita nungguin ya ternyata dia ke G League Terus kita nungguin kayak BJ Boston, BJ Boston tuh jago banget sih menurut gue Kita nungguin juga kan dia mau kuliah di mana, ternyata dia pilih University of Kentucky Jadi ini tuh pengen banget gue lakukan juga untuk pemain-main SMA di Indonesia Walaupun masih jauh banget gue tau hype yang gak mungkin dapet Karena jarang sekali memang orang memberitakan tentang anak SMA ini tuh di recruit sama kampus mana Mereka akan bermain untuk kampus mana season mendatang Tapi hopefully gue bisa memulai trend tersebut Hopefully, hopefully banget Dan satu mimpi gue lagi untuk anak SMA itu adalah gue pengen banget bikinin ranking Sebenernya orang tuh banyak banget yang request di video gue kayak Ayo dong kah, ranking dong, ranking Karena kalau gue ranking tuh gue gak akan fair, gue hanya bisa melihat pemain-pemain yang gue nonton Gue gak punya datanya untuk semua pemain SMA di satu Indonesia Gue harapkan kedepannya sih ada data-data statistik Ataupun ada banyak video yang kita bisa nonton tentang anak-anak basket SMA di seluruh Indonesia Karena gue yakin di luar Pulau Jawa Itu pasti banyak banget anak SMA yang jago basket yang kita gak even pernah kenal namanya Ataupun pernah dengar Jadi hopefully itu adalah mimpi gue ke depannya Semoga makin banyak anak-anak SMA yang terexpose skills-skillsnya Agar basket Indonesia semakin maju nantinya Oke, sebelum kita announce siapa yang gue pengen kasih tau kampusnya Nah, gue mau ngomong dulu Untuk anak-anak angkatan 2020 Waduh, gue yakin mereka tuh pasti banyak sedihnya 3 bulan terakhir Karena kita tau semuanya sekolahnya dari rumah Gue yakin mereka pasti pada kangen banget nongkrong sama temennya Main basket sama temennya Apalagi kalau ada yang naksir cewek Kalau ada yang naksir cewek itu masih SMA tuh gue inget dulu tuh kayaknya Kalau lagi mau istirahat, jam istirahat tuh kayak Wow, semangat banget kayak ngelirik-ngelirik Yang lagi kita suka, yang lagi kita naksir tuh kayaknya Wow, kalau bisa ngobrol tuh kayaknya seneng banget gitu Kayaknya tegangnya tuh dapet Wih, ngomongin pengalaman kayaknya Tapi yang pasti mereka kehilangan momen tersebut juga Belum lagi prom Prom tuh juga sekali seumur hidup Itu sayang banget sih kalau memang tidak bisa merasakan prom Gue sih gak merasakan Tapi gue waktu itu memang sekolahnya all boys Jadi beda Tapi yang pasti gue yakin banyak banget yang kehilangan momen tersebut Dan juga graduation Graduation tuh bisa serunya men Kita seru-seruan sama temen Coret-coret baju Wah, foto-foto Kenangan terakhir sama temen-temen SMA kita Jadi sangat disayangkan sekali Mereka gak bisa merasakan itu semua Dan bisa merasakannya lewat virtual doang So I really feel for class of 2020 Tapi yang pasti happy graduation Untuk semuanya Selamat yang sudah lulus Gue yakin banyak sekali yang plannya harus berubah Karena gue tau ada beberapa pemain basket SMA Indonesia tuh pengen banget ke Amerika Tadinya untuk melanjutkan studinya Dan juga mungkin mencoba untuk bermain basket disana Tapi karena pandemi ini dan juga Apa ya Travelingnya juga susah ya Karena masih ada isu politik di Amerika Jadi mungkin ada beberapa yang harus merubah plannya mereka Men Men Sedih banget sih Tapi yang pasti Hopefully Pandemi ini cepat berakhir Isu politik disana juga cepat berakhir Semoga plan kalian awalnya masih bisa berjalan Oke itu untuk class of 2020 That's my prayers And also congratulations once again But Today Tonight Kita akan ngomongin tentang Marcel Bonfield Dan juga William Hardy Dua pemain DBL All Star ini Sudah menentukan Kampus mereka Dan juga mereka akan bermain bareng Jadi ini Small man Big man Bisa jadi duet baru nih nanti di Liga Mahasiswa ya Jadi William dan juga Marcel Akan membela kampus Universitas Surabaya Atau Ubaya Nah Marcel dan William ini jelas Menurut gue akan mengupgrade Paling utama adalah Defense nya Ubaya Karena Marcel ini kecil-kecil Mungkin ini sekitar 168 Tapi ini gesit banget One of the best on ball defender Di high school Indonesia kemarin ini Dan ini akan menjadi nilai plus Untuk Ubaya Bila pengen nge-press guardnya lawan Kalau mereka punya Bonfield Ini tenaganya enak juga gak habis-habis Tapi selain defense nya Bonfield Juga kita tau Offense nya udah gak usah dipertanyakan lagi Anak ini Walaupun pendek-pendek gini Tapi nyalinya luar biasa Ngedrive nya tajem banget Selalu timing layup nya juga bagus Dan juga kita gak boleh lupa Dia tuh bisa dua kali dribble Atau satu kali dribble Pull up Jump shot Itu mematikan itu menurut gue Mid range jump shot nya Dan Bonfield yaudahlah Kita gak usah ngomongin terlalu banyak lah Dia ntar kesenangan Dia kegeeran Pokoknya yang penting kan Bonfield udah mau kuliah Ganteng ntar jago basketnya lah Pokoknya diubah ya Tapi yang pasti Bonfield nya kita semua udah mengenal lah Game nya bagaimana Dia ada juga satu Salah satu poin guard terbaik Di SMA Serta basketball IQ nya Menurut gue cukup bagus sih Gue suka banget cara dia Membaca pergerakan temennya So itu untuk Bonfield Untuk William Hardy Dia ini anak SMA Santo Petrus Pontianak Kalimantan Barat ya Ini fisiknya Sangat intriguing Menarik sekali Umur 18 tahun Tingginya 198 cm Jelas masih bertambah tinggi lagi Di BL All-Star juga Kemain jelas Defense nya dia Kita gak usah ngomongin lagi lah Panjang badannya aja Udah akan membuat Defense lawan Apa Offense lawan Nanti kesulitan untuk mencetak poin Dan you cannot teach Hai Biasalah Gak bisa Gak bisa diajarkan Karena juga kita Susah mencari orang tinggi Di Indonesia Jadi kalau ada pemain tinggi Langsung direkrut aja William Kalau gue liat ini Memang dia lumayan aktif Untuk rebound nya Gue liat Di Amerika kemarin ini Lumayan lincah Bisa lari He can run the floor Tinggal menurut gue Ada beberapa hal Yang perlu di fix aja Dan nanti gue yakin Ubay itu kalau gak hal Coach Welly ya Coach Welly gue yakin Akan membetulkan Semuanya Dari defense Dan juga offense William Karena menurut gue William itu Dia harus lebih kuat Megang bolanya Karena gue liat Beberapa kali Di BL All-Star itu Dia bolanya yang lepas terus Saat di passing Dan juga dia tuh Kayak co-finishing Di bawah ring itu Masih kayak kurang gahar gitu Nah ntar tuh harus Dibuat gahar Mungkin ntar senior-seniornya Di Ubaya Yang bisa ngajarin dia Agar lebih gahar Tenang aja Tapi yang pasti Ada Bonville Ada William ini Jelas akan membuat Squadnya Ubaya ini Semakin ngeri aja Kalau gak salah masih Arlan Sitorus Sebagai guard Dan juga Gue gak tau nih Apakah Habib Masih bermain disana Tapi tidak Musim mendatang Karena Habib ini Menurut gue Juga skillful banget Ini gue susah ya Gue kurang hafal Masih basket kuliahan Nah ini gue masih belajar juga Jadi kalau kalian punya Kisi-kisi Kasih tau gue Ubaya tuh jagoannya Siapa aja Itu kalian bisa tulis saya Di komen section Di bawah Apalagi gue mau ngomongin ya Liga mahasiswa Gue gak tau Apakah bisa bergulir Atau tidak Tahun ini Ada kabar Kemungkinan Oktober atau November Mungkin bisa digelar Jadi hopefully Bisa terjadi itu semua So ini adalah Berita pertama gue Untuk recruitment SMA ke kampus Hopefully Ada berita-berita Berikutnya nanti Kalau ada anak-anak SMA yang jago-jago basket Dan tau mau main basket Di kampus mana DM gue ya DM Jangan di komen section Karena di komen section Ntar orang udah baca Udah ketahuan DM gue Kasih tau gue Lu mau kuliah dimana Nanti gue buatin video Timeoutnya seperti ini Oke guys Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace